...mengukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopiansa Yusuf Ahudabarat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedukannya sebagai apartur penegak hukum dan petinggi Polri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan perang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk diperlukan dalam perkara atas nama Hendra Kuniawan dan kawan-kawan. Tentunya juga memberikan penilaian secara faktual ya, sesuai dengan fakta dan bukti yang ada di pesidang. Dan terbuka pada semua fakta, bukan hanya pada satu keterangan saksi saja. Saya kira itu prinsipnya. Memang dari awal kami berharap, menurut bacaan kumpulan itu, kami sangat berharap awalnya untuk dilakukan kumpulan pasal 340, yaitu hukuman seberat-beratnya itu hukuman mati. Tapi dengan kenyataan ini, jaksa penuntut umum menuntut perditambu dengan tentukan seumur hidup. Oleh karena itu, kami sangat berharap sekali untuk Bapak Hakim nantinya untuk mewujudkan harapan keluarga. Banyak yang memahami bahwa seumur hidup itu adalah berapakah umur orang ketika dia dipidana itu. Katakan kalau umurnya 40 tahun, ya dipinjara 40 tahun, 50 tahun, ada 50 tahun. Bukan demikian. Pidana penjara seumur hidup ini adalah terpidana itu tadi akan menjalani hukumannya di penjara sampai dia meninggal. Jadi semasa dia masih hidup, walaupun dia sudah tua, ya itu dia dipenjara. Tuntutan hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa Fedisambo. Jangsa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa Fedisambo. Mantan Gadi Peropam itu dituntut penjara seumur hidup lantaran dianggap mendalangi pembunuhan berencana Brigadino Friyansa, Yosua Huta Barat atau Brigadir J. JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 17 Januari 2023 menilai, Fedisambo secara sah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J sesuai dengan Pasal 340 Juntuh Pasal 55 Et 1 ke 1 KUHP. Selain itu, Jaksa menilai unsur pembunuhan berencana merampas nyawa orang lain dan unsur lain dalam Pasal 340 terpenuhi. Oleh karena itu, dakuaan subsidi tidak perlu dibuktikan. Kemudian pada Rabu malam 18 Januari 2023, dua anggota Polri tewas tertabrak KRL komuter lain di lintasan kereta jalan Kebon Pedes, Tanah Serial, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Kapolsek Tanah Serial Kompol Surya Korbana Aibda AP, 38 tahun, anggota Polsek Tanah Serial dan Berip KER, 37 tahun, anggota Peloton 3 Kompi 4, Ion B, Sadbrimo, Polda, Jabar. Surya menerangkan biaknya telah memeriksa dua orang saksi. Menurut keterangan, dua polisi itu terlihat sedang berdiri di pinggir rel kereta sekitar pukul 23.00 WIB. Soal gerakan bawah tanah di kasus Ferdisambo, Kompolnas saya tidak terkejut. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Benny Momoto mengaku tak terkejut ada gerakan bawah tanah di kasus Ferdisambo. Karena menurutnya, sejak awal kasus ini bergulir sudah terendus indikasi adanya gerakan yang ingin membebaskan atau meloloskan Ferdisambo. Upaya gerakan bawah tanah itu, kata Benny, termasuk dengan adanya gugatan pihak Ferdisambo ke Presiden dan Kapolri di tengah kasus ini berlangsung. Sebelumnya, Ferdisambo sempat menggugap Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Istosigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Gugatan tersebut terkait pemberhentian tidak hormat pada mantan Kadif Propang Polri itu. Benny pun meyakini gerakan bawah tanah ini tak akan berhenti dan akan terus berlanjut sepanjang kasus ini masih bergulir. Menurutnya, akan ada upaya-upaya lain dari pihak tertentu untuk meringankan hingga meloloskan jerat pidana pada terdakwa Ferdisambo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah yang meminta terdakwa Ferdisambo dibebaskan. Benny mengatakan pernyataan Mahfud MD tersebut bermaksud untuk memberi peringatan kepada seluruh pihak khususnya penegak hukum yang menangani kasus Ferdisambo. Ada gerakan bawah tanah minta Ferdisambo dibebaskan. Sebelumnya, Menko Peluka Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah yang meminta terdakwa Ferdisambo dibebaskan. Mereka kabarnya bergerilia untuk sengaja mempengaruhi vonis Ferdisambo. Namun, Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan hal itu. Jika ada yang mengatakan pelaku adalah seorang aparat hukum berpangkat Brigjen, Mahfud siap membantu menghadapinya. Mahfud mengatakan hal ini sangat mungkin terjadi. Pasalnya banyak orang tertarik pada kasusnya Ferdisambo. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!